Apakah kalian terpikirkan dan bertanya-tanya bagaimana sih cara pembuatan spanduk atau banner yang gede-gede seperti di pinggir jalan itu? Tonton video ini sampai habis Hai masih funny disini Pada video kali ini disini saya akan membagikan pengalaman tentang cara pembuatan banner atau proses pencetakan banner atau spanduk dengan menggunakan mesin outdoor tentunya Oke namun sebelum melanjutkan video ini sempatkanlah untuk klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini Oke terima kasih yang sudah subscribe dan langsung saja kita mulai untuk videonya Oke yang pertama yang perlu disiapkan kita harus mempunyai gambar atau desainan yang ingin kita cetak Semisal ini, ini adalah desainan yang barusan saya buat di aplikasi Corel Draw atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi Photoshop Untuk cara pembuatan banner atau mendesain banner silahkan kalian klik card di atas video ini untuk cara pembuatannya Perlu diingat jika ingin mencetak di mesin banner atau mesin outdoor seperti ini Pastikan kalian menyimpan atau mengekspor file tersebut dengan format TIF seperti ini Jika sudah menjadi format TIF maka sekarang waktunya kita pergi ke mesin bannernya Nah sampai di komputer mesin banner, kali ini kita akan menjadikan file TIF tersebut menjadi file yang bisa dibaca oleh mesin bannernya Setelah semua proses selesai, sekarang langsung saja kita untuk mencetaknya Nah seperti ini proses mesin yang sedang bekerja bolak-balik Seperti wajah mantan yang tak kunjung menghilang selalu terngiang Terima kasih telah menonton! Oke dan kita sudah selesai mencetak dan sekarang waktunya kita untuk memotong Terima kasih telah menonton! Langsung ke bagian akhiran yaitu bagian finishing Nah di bagian finishing ini, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengelem dan membolongin atau lubangin dengan alat ini Nah alat ini biasanya disebut dengan mata ayam Lalu kemudian lipat dan siap untuk diambil dan dibawa pulang oleh si customer Nah begitulah tadi proses pembuatan banner yang cukup simple dan mudah ya teman-teman Oke mungkin sekian aja dulu untuk video kali ini dan jika ada pertanyaan mengenai cara pembuatan banner ini silahkan komentar di bawah video ini Oke Fandi masih high seperti biasa undur diri wassalam and bye bye